selamat menikmati dan melalui desain pengalaman pengguna untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini itu ada automatisasi dan efisien desain lalu ada penggunaan alat desain berbasis AI ada juga peningkatan analisis data lalu ada asisten virtual dan juga chatbot lalu yang terakhir itu ada pemrosesan bahasa alami dan pengenalan suara untuk yang pertama dibahas itu mengenai automatisasi dan efisiensi desain AI membantu mengurangi pekerjaan representatif bagi desainer UX seperti pembuatan prototipe otomatis dan pengujian A atau B sehingga desainer dapat lebih fokus pada aspek kreatif dan strategis dari desain sebuah studi dari Priiver mengungkapkan bahwa 62% profesional desain percaya kercerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau machine learning akan sangat penting untuk peran kreatif terlebih lagi 76% press survey setuju bahwa kemungkinan kreatif mereka telah meningkat selama beberapa tahun terakhir dalam banyak hal AI dan desain pengalaman pengguna atau UX berjalan seiringan misalnya kecerdasan buatan bergantung pada pembelajaran berkelanjutan dengan memanfaatkan data hal yang sama dapat dikatakan untuk desain ini adalah proses pengujian dan pengoptimalan yang berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna saat terapkan pada desain UX AI dapat mengimplementasikan proses optimasi teknologi itu mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat cepat jauh lebih cepat daripada manusia Ia juga dapat menggunakan informasi tersebut untuk menjalankan pengujian A atau B atau A-B testing secara otomatis memahami hasil pengujian dan memperbarui produk atau desain yang sesuai kemudian dapat memulai kembali proses dengan menguji elemen lain dari desain ini mungkin terdengar seperti kecerdasan buatan yang melakukan semua pekerjaan namun masih membutuhkan masukan dari desainer sistem dan perancang AI pada dasarnya akan bekerja berdampingan desainer akan menjadi pengambil keputusan dan akan memberikan informasi aturan dan ketentuan ke algoritma yang kemudian akan menjalankan tugas tersebut misalnya ada beberapa cara AI meningkatkan kapabilitas seorang desainer UX diantaranya itu yang pertama mengurangi beban kerja yang bersifat repentitif atau berulang sehingga meningkatkan produktivitas kemudian ada memberikan wawasan kepada desainer dalam hal menentukan desain yang optimal berdasarkan beberapa poin data dan juga ada meningkatkan kapabilitas analisis data dan proses optimasi 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 dan juga ada membuat sistem desain tampak lebih baik dan nyaman di mata pengguna kemudian yang materi yang kedua itu ada penggunaan alat desain berbasis AI berbagai alat desain seperti Adobe Sensei Framework dan so-so memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktif kualitas desain misalnya Adobe Sensei membantu dalam menentukan aset yang cocok dan memahami perilaku pelanggan sedangkan Framar memungkinkan sedangkan Framar memungkinkan pembuatan animasi otomatis dan konversi desain sketsa ke digital kemudian ada tiga AI yang biasanya banyak digunakan oleh para UI UX Designer yang pertama itu ada Chroma lalu ada Framar ada juga Soso untuk Chroma ini adalah software AI yang sangat berguna dalam pemilihan palet yang efektif kemudian ada Framar Framar adalah software yang dapat membuat prototipe interaktif dengan cepat dan mudah kemudian ada Soso yang dapat membantu UI UX Designer untuk membuat user persona dengan cepat dan mudah kemudian ada Soso yang dapat membantu UI UX Designer untuk membuat user persona dengan dan user journey map menjadi lebih instant kemudian kita akan membahas satu persatu untuk Chroma sendiri Chroma adalah software AI yang sangat berguna dalam pemilihan palet warna yang efektif software ini memahami psikologi warna dan preferensi kemudian menghasilkan kombinasi warna yang sesuai Chroma membantu desainer dalam menciptakan tampilan yang menarik serta memudahkan pencarian warna yang cocok dengan mempercepsis desain dan pengambilan keputusan warna untuk desain kemudian ada beberapa keunggulan Chroma seperti generator SVG yang memungkinkan kita melihat bagaimana warna pilihan kita dapat menyempurnakan gambar kemudian ada menyelin kode HEX untuk penerapan warna yang mudah lalu ada kombinasi warna yang harmonis Chroma ini dapat membantu kita menemukan kombinasi warna yang harmonis dan estetis dengan cepat ini sangat berguna untuk menciptakan palet warna yang menarik dan seimbang kemudian ada pemilihan warna yang terperinci Chroma ini memberikan beragam pilihan warna dan mengizinkan desainer untuk menyesuaikan preferensi kita kita juga dapat mencari warna berdasarkan skema warna tertentu warna favorit dan masih banyak lagi dan Chroma ini dapat diakses secara gratis via Chrome kemudian selanjutnya ada Framer untuk Framer Framer ini adalah software desain yang juga memanfaatkan teknologi AI dengan Framer kita dapat membuat protokol interaktif dengan cepat dan mudah software ini memungkinkan kita untuk menguji interaksi pengguna animasi dan alur kerja produk dengan bantuan AI kita dapat mengoptimalkan prototipe dan mendapatkan wawasan yang worth it tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan desain lalu ada beberapa keunggulannya yaitu AutoCode untuk software AI satu ini mampu menghasilkan kode secara otomatis berdasarkan desain yang dibuat oleh pengguna Framer mampu mengenali pola dalam desain dan memberikan kode yang sesuai sehingga mempercepat proses perkembangan prototipe dan mengurangi kesalahan manusia dalam penulisan kode kemudian ada AutoAnimate untuk fitur ini menggunakan AI untuk menghasilkan animasi yang mulus dan responsif software ini akan secara otomatis menganalisis perubahan setiap halaman atau elemen dalam desain yang nantinya akan menghasilkan animasi yang tepat untuk transisi antara perubahan tersebut kemudian ada komponen siap pakai Framer Framer menyediakan komponen siap pakai dan template yang memudahkan par desainer untuk membuat prototype ini mempercepat proses prototyping dan memungkinkan desainer untuk fokus pada ide kreatif mereka Framer juga dapat diakses secara gratis tapi memiliki batasan fitur berbeda dengan Framer berbayar yang memiliki akses yang lebih luas ini juga dapat diakses dengan Chrome saya ada Soso untuk Soso ini adalah aplikasi yang dapat membantu UI UX Desainer untuk membuat user persona dan user journey map secara lebih instant untuk membuat user persona kita tinggal mengetik keyword pada kolom persona untuk keterangan status, umur dan domisili lalu pada bagian konteks kita bisa mengisinya tentang apa yang akan kita buat dalam user persona misalnya pada bagian persona masukkan keyword seorang karir woman berusia 32 tahun lalu di kolom konten di kolom konten kita memasukkan keyword dia mencoba mencari bisnis partner lalu klik generate kemudian AI secara otomatis akan menampilkan user persona secara lengkap dengan goals needs motivation frustrations text dan juga opportunities berdasarkan persona dan konteks yang telah kita berikan sama halnya dengan membuat user persona saat membuat user journey map hanya perlu mengisi persona dan skenario nya maka AI ini akan memberikan semua tahap yang dilalui pada user journey map dengan aplikasi AI ini kita dapat menghemat waktu dan usaha dalam mengembangkan user persona dan juga user journey map yang relevan dan bermanfaat dalam proses design UX kemudian ada beberapa keunggulannya itu bersaing dengan menghemat waktu tanpa memotong UX kemudian ada identifikasi tantangan desain yang mampu identifikasi elemen dan tantangan utama untuk ringkasan desain memungkinkan desainer untuk memfokuskan upaya mereka dengan lebih efektif idealnya juga digunakan dalam kombinasi dengan riset penggunaan kita sendiri yang merupakan bagian utama dari design UX kemudian ada model debiasing yaitu mengintegrasikan model debiasing menggunakan bias dalam hasil yang dihasilkan AI dan memastikan bahwa wawasan yang lebih akurat dan inklusif AI ini juga dapat diakses secara free namun untuk beberapa fitur penggulan kita harus membayar untuk langganan dan juga dapat diakses secara via crop kesimpulannya dari tiga aplikasi AI ini seperti chroma farmer dan juga sosial telah membawa perubahan yang sangat signifikan tiga software AI ini tidak hanya mempermudah tugas pada desainer tetapi juga membantu dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik kesimpulannya chroma membantu dalam pemilihan warna yang efektif kemudian ada farmer yang memungkinkan pembuatan prototipe yang interaktif dan juga sosial mempersingkat pembuatan user persona dan juga user journey map dengan teknologi yang semakin terlibat dalam workflow UI UX para desainer memiliki alat yang kuat untuk mencapai hasil terbaik dan meningkatkan kualitas desain mereka tiga desain dengan menganalisis interaksi pengguna AI membantu mengidentifikasi elemen yang lebih efektif dan memungkinkan literasi desain yang lebih cepat dan lebih baik asisten virtual dan chatbot AI digunakan dalam asisten virtual dan chatbot untuk memberikan dukungan pelanggan 24 per 7 membantu dalam penyelesaian masalah dan meningkatkan keterlibatan pengguna dengan layanan secara instan lalu ada pemrosesan bahasa alami dan pengenalan suara teknologi pemrosesan bahasa alami dan pengenalan suara memudahkan interaksi pengguna dengan sistem digital melalui perintah suara dan teks menciptakan pengalaman yang lebih alami dan intuitif kemudian masuk ke kesimpulan user interface merupakan tampilan visual sebuah produk yang menghubungkan sistem itu website atau aplikasi lainnya dengan menggunakan pengguna atau user user interface meliputi bentuk warna tulisan yang didesain semenarik mungkin desain UI telah datang jauh sejak antarmuka pengguna grafis pertama atau blue eye diperkenalkan oleh corporation pada tahun 1973 user interface merupakan sistem komponen visual interaktif yang digunakan dalam perangkat luna komputer smartphone dan berbagai perangkat elektronik lainnya selama bertahun-tahun desain UI telah berkembang dan menjadi disiplin yang canggih didorong oleh kemajuan teknologi serta perubahan harapan pengguna saat kita memasuki era AI desain UI tentu akan mengalami transformasi besar-besaran perkembangan AI adalah salah satu kemajuan teknologi yang paling signifikan di jaman modern AI telah mengubah berbagai industri termasuk perkembangan desain UI AI memiliki potensi untuk membuat desain UI lebih mudah diakses efisien dan dipersonalisasi sebagai contoh chatbot bertenaga AI dapat memberikan pengguna pengalaman UI yang lebih alamin dan percakapan memungkinkan mereka berinteraksi dengan perangkat lunak dengan cara yang lebih milik manusia algoritma AI dapat menganalisis perilaku pengguna dan menghasilkan wawasan yang dapat menginformasikan keputusan desain UI yang mengarah ke antarmuka yang lebih intuitif dan ramah pengguna kemungkinan menarik lainnya yang dihadirkan AI untuk desain UI adalah penggunaan virtual dan augmented reality VR atau AR teknologi ini telah menunjukkan potensi signifikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan AI pengguna dapat dibawa ke tipnya misalnya antarmuka VR atau AR AI dapat melacak gerakan mata dan data biometrik lainnya untuk memberi pengguna pengalaman antarmuka yang lebih mendalam dan intuitif ini akan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan elemen UI dengan cara yang lebih alami dan intuitif yang mengarah ke pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan dan efisien perkembangan AI juga berpotensi mendemokratisasikan desain UI ketika AI menjadi lebih mudah diakses desainer dengan pengalaman teknis yang lebih sedikit dapat memanfaatkan alat bertenaga AI untuk membuat antarmuka berkualitas tinggi ini akan memungkinkan para desainer untuk fokus pada kreativitas dan pengalaman pengguna daripada detail teknis yang mengarah ke komunitas desain UI yang lebih beragam dan inklusif selain beberapa perkembangan tersebut AI juga memiliki beberapa tetangan salah satunya paling signifikan adalah perkembangan etis seputar penggunaan AI dalam desain UI ketika algoritma AI menjadi lebih kuat dan canggih mereka dapat digunakan untuk memanipulasi perilaku pengguna yang mengarah ke masalah etika misalnya antarmuka bertanaga AI dapat digunakan untuk mendorong pengguna ke arah perilaku atau keputusan yang berpotensi mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan seperti resiko pelanggaran privasi dan kehilangan otoromi pengguna solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan pedoman etika yang ketat dalam perkembangan desain UI AI tetangan lainnya adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan manfaat desain UI bertenaga AI dengan kebutuhan akan kreativitas dan intuisi manusia meskipun AI dapat memberikan wawasan berharga dan menghasilkan opsi desain AI tidak dapat menggantikan kreativitas dan intuisi desainer manusia dengan demikian ada kebutuhan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara AI dan desain manusia untuk menciptakan antarmuka yang paling efektif dan ramah pengguna secara keseluruhan masa depan UI sangat menarik dengan berbagai potensi dan tentangan yang dihadirkan oleh perkembangan AI sementara AI memiliki potensi untuk mengubah desain UI menjadi lebih mudah diakses efisien dan disesuaikan kita juga harus berhati-hati dalam menangani aspek-aspek artis dan menemukan keseimbangan yang tepat antara peran AI dan kreativitas manusia desainer UI memiliki kesempatan untuk membentuk masa depan desain UI dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh AI sambil tetap mempertimbangkan tantangan yang ada kesimpulannya secara keseluruhan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam UI tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih dipersonalisasi dan menarik sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.